Sebuah rumah di desa Paseban Bayat, Kelaten rusak tertimbun longsoran bukit. Tidak ada korban jua dalam peristiwa itu karena penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Longsornya tanah perbukitan ini terjadi saat seluruh penghuni rumah yang berjumlah 5 orang sedang tertidur. Mereka terjaga setelah mendengar longsoran tanah kapur sebanyak 3 kali. Seluruh penghuni rumah langsung berlari menyelamatkan diri. Akibat longsor dapur rumah rusak parah. Warga yang tinggal di bawah perbukitan pun mulai khawatir. Longsor lebih besar akan kembali terjadi karena daerah ini sering hujan deras. Ada empat desa yang lawan tanah longsor. Badan penanggulangan bencana daerah mengatakan akan segera mengirimkan bronjong sebagai penahan tanah pebing agar tidak longsor kembali.